serasan sempurna uranium yombarannya 97 dan itu baru satu-satunya loh di musibanya di Indonesia saya tambahin bibit itu kan kita gak tau kalau ditanam hasilnya bagaimana bagus apa enggak baru ketahuan udah 2 tahun 3 tahun rupanya hasilnya jelek cuma bibit itu bisa dites DNA dulu tuh jadi sebelum ditanam tes DNA dia bagus apa enggak sesuai dengan kriteria-kriteriannya kita kerjasama ini Amerika Serikat dan kita anggarkan langsung saya pikir tes DNA tuh untuk yang pribadi-pribadi gitu kan bibit kelapa sayur juga tes DNA jadi pada saat dia sebelum ditanam kita udah tau ini bibit bagus dan ini bisa menghasilkan dengan jaminannya 100% bahwa ini akan produktivitasnya bisa lebih tinggi dari yang sebelumnya oke nah sebelum-sebelumnya ketika kempen green growth governance ini dicanangkan oleh pemerintah kabupaten bagaimana respon investor mengenai apa yang sudah dilakukan selama ini setelah atau sebelum? setelah mencanangkan green growth governance ini sangat baik ya sangat bagus seperti yang saya katakan beberapa kali kami bertemu dengan berbagai macam calon investor yang datang yang sekarang sudah berjalan seperti saya katakan tadi membangun pabrik kelapa sawit, aspal karet, dan lain sebagainya termasuk yang gambir tadi untuk fashion dan juga untuk home interior malah yang setelah pencanangan itu beberapa kali dalam konferensi-konferensi internasional tadi kita justru diundang untuk menjelaskan ke dunia luar bahwa konsep dari sustainability atau green growth governance ini itu ada di Indonesia kami menjadi kayak semacam laboratorium dalam berbagai macam konferensi seperti misalnya konferensi perubahan iklim itu dua kali waktu itu di Polandia waktu itu kami diundang sebagai pembicara di stand atau pavilion korea selatan bukan pavilion Indonesia dunia luar korea selatan itu melihat bahwa konsep sustainability maupun dari green growth governance ini sudah diterapkan di MUBA kemudian pada saat konferensi perubahan iklim di Madrid di Spanyol tahun lalu sebelum pandemi kami juga diundang untuk membicarakan masalah hilirisasi dan lain sebagainya jadi not only menarik atau meng-attract investasi yang akan datang di MUBA dan alhamdulillah karena kami sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi proyek strategis nasional tadi tetapi juga kita menjadi bagian dari kontribusi MUBA bahwa ada sesuatu yang bisa kita jual keluar bahwa Indonesia itu tidak seperti apa yang digambarkan orang artinya dalam skala nasional Kabupaten Musi Banyu Asin ini sudah cukup bisa dikatakan menjadi pionir ya Pak? ya alhamdulillah dalam berbagai ada berbagai macam sektor yang kami inisiasi dan sebagai pilot dan ternyata berhasil diimplementasi termasuk permajaan sawit nasional tadi biofuel ini 2-3 tahun lagi saya kira sudah ada bensin sawit yang bisa dipakai secara komersial untuk kendaraan-kendaraan karena ini masuk proyek strategis nasional tapi yang paling penting kan kita impactnya untuk masyarakat betul, betul sekali yang paling penting itu saya ngeliatnya ya pilot proyek atau inovasi kalau nggak ada impact langsung ke masyarakat saya kira nilainya pasti akan nggak baik betul, karena dilakukan oleh masyarakat hasilnya akan kemenilai ke masyarakat nah ini ada di plasma sudah ditampilkan juga di slide ada komunitas lestari muba.org ini bagaimana cara investor bisa menginvestasikan atau memberikan investasi di kabupaten musibanyu asin apakah langsung ke website ini pak atau seperti apa caranya bisa langsung ke website bisa menghubungi langsung ke pemerintah kabupaten musibanyu asin kita kita kan sudah ada ininya sendiri alamat emailnya sendiri kemudian ke dinas perizinan atau penanaman modal terpadu satu pintu atau langsung ke bupatinya langsung ya kita bicara langsung nanti saya bentuk tim bicara langsung konkret jadi kita nggak usah mikirkan soal perizinan nggak usah mikirkan soal yang lain-lain mungkin yang jelas kalau ada yang mau menanam investasi saya kasih ultimatum dinas perizinan itu satu hari izin harus ya selesai lebih cepat lebih baik begitu ya tapi ada target nggak sih pak target investasi oh ya pasti sekarang kan kita dalam rangka pemulihan ekonomi nasional tahun ini pasti investasi kita menurun daya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan ditentukan sekarang bukan dengan investasi pada saat ini karena investasi rendah jadi harus dipulihkan tahun depan target kami adalah pertumbuhan di musibanyu asin pertumbuhan ekonominya pertumbuhan ekonomi musibanyu asin tahun 2021 itu nanti 60-70 persen harus didorong bukan hanya konsumsi publik atau government spending saja tapi juga investasi nah investasi itu yang kami tawarkan dari perkebunan itu dari industri kreatif migas ya kita nggak usah ngomong ini kita dalam waktu 2 tahun ini ada produksi blok gas oleh Repsol di cadangan nomor 4 terbesar di dunia itu di Bayung Lincir itu dekat kebunnya Pak Fitrian sering tinjau itu di sana itu itu investasi migas itu mungkin akan nilainya luar biasa tinggi dan itu memang di musibanyu asin oke Pak Aiz dengan mungkin nanti ke depannya akan banyak sekali investor yang yang memberikan investasinya Bapak Das siapa untuk melakukan perencanaan strategis terhadap Kabupaten Musibanyu Asin? ya tentu harus siap Mbak kita punya program strategis Kabupaten dan itu linknya sama dengan program strategis nasional dan ditambah yakinlah kalau berinvestasi musibanyu asin itu selain mendapatkan profit juga bisa menambah menjaga lingkungan dan juga bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat jadi ada 3 hal yang dapat profit, proteksi, produksi, dan inklusi jadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman IDH itu kita support dan juga berharap bahwa investasi ini investasi yang lestari oke baik Bapak Bupati terakhir sebagai closing statement apa yang ingin disampaikan untuk para investor dalam webinar kali ini? berinvestasilah di Musibanyu Asin kami akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk mempermudah proses berinvestasi di Muba karena kalau enggak sekarang akan keduluan dengan yang lain itu aja siapa cepat siapa dapat dengan banyaknya benefits yang diberikan banyaknya peluang ataupun potensi yang diberikan oleh Kabupaten Musibanyu Asin ini menjadi investment terbaik begitu ya insyaallah secara lokal maupun internasional kita dukung arahan Presiden Joko Widodo bahwa investasi itu harus menjadi motor dari penggerak pertumbuhan ekonomi dan di daerah itu harus mendukung proses-proses seperti itu betul sekali baik Pak Bupati terima kasih banyak Bupati Kabupaten Musibanyu Asin Bapak Dodi Reza Alex Nurdin terima kasih sudah hadir di studio CNN Indonesia kemudian Kepala Bapeda Kabupaten Musibanyu Asin Pak Iskandar Syahrianto terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Pak sehat selalu semoga sukses kita tunggu inovasi apalagi yang datang dari Kabupaten Musibanyu Asin insyaallah terima kasih baik dengan komitmen untuk pertumbuhan hijau Kabupaten Musibanyu Asin nyatanya sudah siap untuk menyambut kerjasama baik secara lokal maupun internasional dan ini kesempatan Anda untuk bergabung dalam masa depan bisnis berkelanjutan yang tidak hanya berdampak pada sosial tapi juga lingkungan secara global dan berakhir sudah acara webinar Invest in Sustainable Business Opportunities of Musibanyu Asin terima kasih atas kehadiran Bupati Muba Bapak Dodi Reza para panelist juga kemudian para respondent dan tentunya kepada para viewers yang sudah mengikuti acara ini melalui saluran YouTube jika Anda ada pertanyaan lebih lanjut lagi silahkan hubungi admin di at komoditas lestarimuba.org saya Prasidiapus Pak Undur Diri terima kasih atas kebersamaan Anda sampai jumpa selamat menikmati para panelist jika Anda terima kasih atas berikut ini terima kasih atas kepada Anda ja mer JACK